Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini MB Tech yang jelas Nah, hari ini IWB akan grebek nih namanya bengkel, bengkel kondang Kalau sampen gak tau sama nanti so tenang Karena kenapa bengkelnya memang terkenal Terkenal bagaimana modifikasinya keren-keren Ini adalah Fed Motor Ini di Jakarta Timur Nah, kita akan langsung aja IWB akan ngajak sampai melihat langsung ke dalam Seperti apa sih sebenarnya modifikasinya Yuk kita masuk Sebelum kita masuk, sampai lihat nih kiri-kanan nih Gila mas Sampen celengan ambrol ini Kita ketemu langsung dengan Punggawah dari Fed Motor, Cak Ini kebetulan Ini yang paling ganteng-ganteng sana itu Itu adalah Punggawah Fed Motor Ini namanya Bang Iwan Dan ini MB Tech Mister Galuh, Cak Galuh ya Jadi, namanya jangan sampai kebalik Cak ya Iwan sama Iwan masalahnya nih Kembar nih oke Oke kita langsung aja Nih Saya nanya dulu sama Cak Iwan aja lah Cak Iwan sama Cak Iwan nih Cak Iwan, ini kebetulan kan Saya ini bikers Saya ngeliat dari depan tadi Itu keren-keren banget Nah, sebenarnya boleh tau gak Konsep dari Fed Motor itu seperti apa Modifikasinya itu seperti apa Apakah harus oprek total Atau memang ada Ciri khas dari Fed Motor itu apa gitu Yang dijual oleh Fed Motor Mungkin bisa diterang kita Untuk motor NMAX Itu sesuai kemauan orangnya ya Atau dari konsep Dia mau kayak apa Kalau NMAX kan gak ada perubahan-perubahan custom ya Aksesoris-aksesoris yang PNP Kalau untuk khusus Aerox Udah pasti disini ngejarnya monoshock Double cakram Dan part-part carbon dan painting Jadi monoshock ya Tadi sampai yang catat tuh Monoshock Cakram belakang ya Double disc Sampai tau kan Aerox kan masih tromo tuh Biarkan dia sob Pake double disc ya kan Sama carbon painting Nah, boleh gak dikasih bocoran nih Cak Iwan Kira-kira berapa sih harganya Masing-masing tadi Kalau untuk monoshock tergantung ya Kalau dari yang paling standar 2 juta setengah Dengan pake soknya Nui Dengan tabung juga Kalau Ohlins Don tabung 5 juta Pake tabung sekitar 8,5 Nah, ngomong-ngomong juga Saya kebetulan tadi ngelian-ngelian nih Cak Iwan Mayoritas semuanya modifikasi Sudah ganti jok Ya kan Kayaknya gak afdal bener gak Kalau jok gak ganti ya kan Nah, kalau boleh tau nih Kok kayaknya discuss nih Diskusi sama MBTEC Yang tadi saya ngelian ini Kan udah dengkut MBTEC nih Kenapa nih? Kira-kira apakah memang ada spesialisasi Bahwa material MBTEC itu keren Bisa diterangkan gak kira-kira kita nih? Pertama gini loh bro Kalau masalah bahan, kualitas MBTEC emang udah paling bagus Dari jaman Ngerjain interior Juga sofa-sofa Juga pake MBTEC semua Nah, kalau untuk aerox Atau kendaraan lain Udah pasti enak pake MBTEC Carrera Lo mau lari seapa Ngerem seapa Gak bakal kesot pantatnya Jadi, bener-bener Ngelekat lah Jadi nempel Cak ya Kayak lem gitu ya Nah, kalau boleh tau Material yang biasa digunakan Kebanyakan nih apa nih Cak Iwan? Kalau gue Biasanya saran Kalau yang buat yang udah custom-custom Mendingan langsung pake Carrera Tengahnya Bagian tengahnya Paling combine Pake karbon-karbon Sama Main warna aja lah Harganya kisaran berapa sih Kalau mungkin custom Untuk joknya juga tuh Kalau untuk aerox Aku biasanya jual Pake jok orinya ya Dilapis 850 850 Miring Cak Gak mahal 850 ribu Tem yang ekstrim kayak aerox yang Bali itu Bisa sampai 2 juta 200 Itu karena bahan dasarnya kan tingkat Pertama dari fiber Terus tingkat kesulitan Dia ng-stem Bahan-bahan Atau penempatan-penempatannya Itu yang bikin mahal Jadi mantep Cak Semuanya diterangin Ngomong-ngomong gak Abdul rasanya Kalau gak nanya langsung nih Atau biangnya Yang punya nih Kira-kira Apa sih kelebihan MBTek Kok kayaknya semua modifikator Rata-rata selalu menggunakan MBTek Kita tanya sama Mas Galun Bipi Mas Kalau MBTek sendiri kan memang Awalnya dirancang Memang khusus untuk otomotif Dan Kalau yang Sekarang ada di sini Itu memang ini MBTek Premium Carrera Ini yang tengahnya Feelnya halus ini Karena memang Kita mengadopsi dari Tekstur napa Napa itu apa? Tekstur kulit Cinewilator Yang kasta tertingginya Gitu Nah Ini Lebih Mungkin Banyakan orang Untuk menguatkan feel elegan Elegannya Iya Gayanya kan elegan Halus gitu Nah kalau MBTek Premium Carrera ini Juga dibekali dengan Anti-microbial Pake apa itu? Anti-microbial itu jadi Dia Formula Yang Mampu menahan Tumbuhnya bakteri Dan Jamur Jadi Kalau untuk penggunaan ini Apalagi di motor Dia lebih tahan terhadap Tumbuh jamur Atau bakteri Yang bisa menyebabkan bau Atau Memudarkan warna Kalau yang tekstur Carbon ini sendiri Ini memang sebenarnya Dirancang untuk Motor Sebenarnya memang Rider Cruiser Ini Tekstur Carbon Dia juga UV-nya Dia double Lebih tahan terhadap Tertahan sinar UV Karena penggunaan di outdoor Kemudian Formulasi khusus untuk Motornya itu sendiri Dia ada anti-slip Demikian yang jelas ya B teknik kayaknya ini Sebenarnya IWB juga Sudah menggunakan MPTEC Jadi Gak hanya teori Sampai pakai aja Gak percaya nih Kebetulan Ketemu ahlinya ya Kebetulan Kita harus nanya langsung Dan kebetulan juga Kemarin ketemu Salah satu Seatmaker Yang sudah memiliki Jok Satu tahun Warnanya tetap merah Tetap hitam Sampai buktiin aja lah Daripada kita ngecap Jadi Thank you Mas Galuh Dan Matunun Sama Cak Iwan Kita kembar nama nih Nasib semoga kembar selalu ya Terima kasih sudah waktunya Memberikan kita Ya sedikit wejangan Mengenai MPTEC ini Dan yang jelas Kang Guru Kalau sampian Menggunakan sesuatu material Jangan tanggung-tanggung Pilih yang terbaik Sedikit mahal Tidak masalah Tapi yang penting puas Puas dan jos gandus Menuh weh Mas Galuh Matunun Sukses buat MBTEC Cak Iwan juga Sukses buat Fat Motor Semoga makin jos gandus Yowes Cak Matunun Menuh weh ya Jangan lel Thank you Jangan lel